Katanya hutang AC Cash bisa lunas ya, ini hutang AC Cash, aku laku, kredivo, kredit pintar, apalah itu, hari ini bisa mulai lunas otomatis. Kok bisa? Oke, kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki dan berkah ya dalam setiap aktivitasnya. Selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menghadapi permasalahan yang ada. Oke, jadi banyak yang menggunakan judul seperti ini, banyak yang mengangkat topik hutang lunas hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, dan hari ini terus. Padahal kenyataannya ya nggak, nggak ada, bohong, isinya juga nggak ada yang mengatakan tentang hari ini. Jadi gini, nggak mungkin sebuah aplikasi pinjaman online atau pinjol semua hutang kita lunas di hari itu tanpa bayar lagi. Itu nggak masuk akal sekali. Jadi saya rasa teman-teman udah pada cerdas, udah pada pinter, dan nggak akan tertipu dengan hal-hal seperti itu lagi. Bener nggak? Intinya sih seperti ini, masalah pinjol, masalah galbay, bukan sesuatu masalah yang harus kalian pusingkan sepusing-pusingnya, nggak. Kalian tetap harus memprioritaskan aktivitas kalian sehari-hari, kalian harus tetap bekerja keras, tetap untuk menghidupi keluarga, tetap untuk beraktivitas seperti biasa. Pinjol ya pinjol, hutang ya hutang, bisa dikesampingkan. Kenapa? Bukan berarti kita ngesampingkan ini kita nggak bertanggung jawab ya. Kita bertanggung jawab loh. Karena kita itu menerima sanksi yang ada, yaitu bunga, denda, itu terus berjalan setiap harinya ketika kita memutuskan galbay seperti ini. Itu kan sesuatu yang ini ya teman-teman, sesuatu sanksi yang diberikan ke kita. Dan itu resmi ditulis sesuai dengan undang-undang. Jadi kita bukannya nggak mau bertanggung jawab dan lepas tangan, kita nilai nerima sanksi, nanti akan ada bunga dan denda. Ya meskipun nanti bisa kita nego sih untuk dihapuskan dendanya, untuk negosiasi potongan denda 50% dan lain sebagainya, itu urusan belakang. Tapi yang pasti, masalah gagal bayar pinjaman online ini bukan sesuatu yang besar. Teman-teman harus tanamkan itu di mindset teman-teman masing-masing. Karena, gini, kenapa banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang cemas, karena dia dihadapkan dengan penagihan-penagihan. Penagihan-penagihan, timnya mereka yang terus menghubungi kalian, menagih, mereka sudah ahli dalam hal itu. Mereka sudah terbiasa menghadapi ribuan orang. Sedangkan teman-teman yang gagal bayar, itu baru mengalami di situasi seperti ini. Jadi, pantas dan wajar sih, kalau memang gelisah. Tapi, perbanyaklah wawasan terkait masalah galbay pinjol. Tentang hukum, undang-undang yang berlaku, teman-teman harus banyak wawasan di sana. Sehingga, teman-teman ngerti nih, resikonya apa, kendalanya apa, dan lain sebagainya. Dan, teman-teman nggak akan lagi nanti percaya dengan hal-hal yang berhubungan dengan, ya, otomatis lunas hari ini, yang tiba-tiba lunas hari ini, itu nggak masuk akal. Kalaupun iya, berarti pinjol tersebut akan bangkrut. Ya, mungkin bisa jadi lunas hari ini. Tapi, kan kemungkinannya kecil. Kalau kita ngomongin soal akulaku, kredivo, esikes, kecuali lagi, mereka mungkin nggak akan bangkrut karena finansial. Tapi, karena pelanggaran yang mereka lakukan sehingga izinnya dicabut. Ya, cuman agak nggak mungkin ya. Kita realistis aja lah, nggak usah berharap yang muluk-muluk. Mereka itu sampai masuk pinjol yang cukup gede. Jadi, dalam tanda kutip, backingannya pun cukup kuat harusnya. Ya, intinya kita pahami dan kenali resiko-resiko galbay. Baca, kalau perlu, baca undang-undangnya sendiri. Biar teman-teman bisa yakin, nggak gampang ditipu, nggak gampang dibohong-bohongin. Yang penting, teman-teman maju aja terus, nggak usah takut-takut. Ya, teruslah berdoa. Pasrakan semua-semanya di atas. Insya Allah, semuanya akan ada jalannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.